Sebelumnya, jangan lupa klik tombol like dan subscribe channel Dr. Boyke Oficial. Berprofesi sebagai dokter kandungan, Boyke Dianukraha atau yang sering disapa Dr. Boyke membangun rumah impian yang ditujukan untuk istri tercinta. 25 tahun perkawinan itu jatuh pada 14 Desember 2011. Jadi ketika saya tahun 2009 waktu itu sedang berusaha mencari apa sih hadiah perkawinan untuk istri dan anak-anak yang kira-kira monumental, yang kira-kira bisa dikenang. Akhirnya kita sampai pada satu keputusan, kita belum punya rumah peristirahatan nih. Nah akhirnya kita berembuk sekeluarga memutuskan untuk mencari tanah dan membuat sesuatu yang unique. Rumah keong ini terinspirasi dari jalan-jalan kita waktu itu ke SeaWorld di Singapura. Ada keong yang namanya Nautilus Pompilius. Itu bentuk keongnya adalah seperti melingkar begitu dengan sekat-sekat. Nah sebenarnya Nautilus Pompilius itu sekat-sekatnya itu adalah untuk energi untuk bergerak. Bergerak-bergerak sehingga dia bisa mencari makanan. Tetapi oleh saya dianggap bahwa sekat-sekatnya itu bagaimana kalau kita bentuk itu sebagai ruangan-ruangan dalam rumah. Nah dari situlah saya sampai melakukan foto kemudian balik lagi ke SeaWorld untuk melakukan eksplorasi. Akhirnya saya dapat kesimpulan bagaimana kalau saya membuat rumah keong. Pemilihan lokasi di Sentul sendiri sebenarnya juga merupakan keputusan bersama-sama. Saya sempat ke daerah Puncap, saya sempat ke daerah Sukabumi, saya sempat juga ke daerah Bogor. Ternyata lokasi yang paling strategis adalah di sini. Tidak terlampau jauh dari Jakarta, bentuk pertanahannya berbukit-bukit, pemandangannya juga indah. Sehingga akhirnya saya memutuskan dan keluarga mencari tanah di sini. Mencari tanahnya pun untuk lokasi yang prima di mana tidak terhalang oleh bangunan-bangunan, menghadap ke Gunung Pancar, tidak terlampau jauh juga dari pusat keramaian. Itu juga membutuhkan waktu kurang lebih satu sampai dua bulan. Bahkan sebenarnya lokasi ini bukan yang mau kita beli, kita beli sebenarnya di depannya. Ternyata karena di depannya sudah keburu dibeli orang, akhirnya kita beli yang di sini. Itulah cerita. Bagaimana memburu lokasi untuk hadiah perkawinan ini. Konsep ini adalah bahwa karena ini rumahnya keong, bentuknya undang-undakan begitu, saya ingin kamar utama saya, kamar paling atas, menghadap ke Gunung Pancar tanpa ada halangan. Karena saya suka sekali melihat gunung dan gunung itu merupakan lukisan alam. Pagi dia keluar sinar matahari, malam matahari terbenam, gunungnya itu berubah-berubah. Seperti saya memandangi lukisan alam, lukisan ciptaan Tuhan setiap hari yang berubah-ubah bentuknya. Nah kemudian konsep yang kedua, saya tetap menggunakan konsep ada Feng Shui-nya. Selalu di depan lebih rendah daripada di belakang dan bentuk tanah ini memang juga mengantong. Supaya energinya, energi tanah mengantong itu tanah yang selalu memberikan rezeki kepada kita. Jadi ada konsep Feng Shui dan kedua, konsep rumah keong ini juga adalah futuristik. Futuristik minimalis. Anda nanti bisa lihat di interiornya hanya ada dua warna. Putih, hitam dan satu lagi warna antaranya warna abu-abu. Tidak ada warna-warna lain di rumah ini. Jadi karena rumahnya ini bentuknya seperti keong, memang mungkin menjadi pertanyaan pemirsa, kok ngebangunnya sampai satu setengah tahun? Keong ini, bayangkan seluruh dindingnya ditempel dengan batu alam dan bisa berpendar. Batu alam ini itu harus sama dengan batu lantai. Batu alam ini hanya yang disebut dengan marmung, hanya tumbuh di gunung lampu. Dan itu pun sudah mau habis. Sehingga ketika saya untuk menempelkan batu alam ini pun butuh waktu sampai enam bulan. Kenapa saya ingin berpendar? Karena saya ingin rumah ini ketika malam hari atau siang hari tersorot oleh sinar matahari ataupun tersorot oleh sinar bulan, dia mengeluarkan cahaya. Seperti keong yang bercahaya, keong putih yang bercahaya. Makanya yang lama ini adalah penempelan batu-batu marmung tersebut. Dan batu marmung itu sekarang ternyata gunungnya sudah habis di lampu. Jadi Alhamdulillah ketika saya mengambil ini berkrik-krik dari lampu, itu masih bisa saya beli dengan orangnya dan masih ada. Sampai selesainya dan kita siapkan untuk mengganti yang lepas yang apa, beberapa di gudang supaya kalaupun sampai ada yang lepas, ada yang rusak, masih tetap menggunakan batu marmung, batu jenis batu cincin yang sama bulan. Keongnya itu pesan dari seseorang dan itu juga ada artinya keong itu, kalau di dalam Islam itu ada yang syariat, tarekat, hakekat, dan ma'rifat. Makanya empat keong itu. Kalau Anda melihat rumah-rumah ini, ya itulah segala mana di keong-keongnya. Bahkan sampai ke pagernya pun bentuknya yin and yang, keharmonisa. Masuk adalah puhun kurma. Puhun kurma itu adalah agama saya, Islam, sehingga masuk harus dikawal dengan nuansa-nuansa yang Arab. Tapi di tempat-tempat yang lain adalah pohon-pohon cemara, ya cemara-cemara. Itu melambangkan agama-agama sahabat-sahabat kita yang beragama Kristen. Ada patung Buddha di pohon Buddha, ya itu sahabat-sahabat saya. Luar teman-teman saya yang beragama Buddha, ada patung yang beragama Hindu, dan sebagainya. Karena saya menganggap bahwa ini adalah rumah yang universal. Semua teman saya, apapun agamanya, apapun keyakinannya, silahkan datang ke sini. Dari halaman rumah, mari kita coba tengok interior dalam rumah Keong. Pemirsa Open My Door, selamat datang di rumah Keong. Rumah dokter Boy ke Dianugraha, ya. Yang tentunya bentuknya unik, ya. Dan juga dengan konsep-konsep yang saya akan jelaskan berikut ini. Nah, ini adalah beranda depan. Dan kita masuk yuk, kita masuk pemirsa. Ini adalah pintu utama dengan ruang tamunya. Ini adalah lukisan kesukaan saya. Lukisan Hendra Gunawan. Furniture-furniture-furniture-nya, lihat sendiri pemirsa. Keunikannya adalah, kita hanya menggunakan warna hitam, putih, dan abu-abu. Dan ini adalah keluarga saya, pemirsa, yang sering menggunakan rumah Keong ini. Di ruang tamu yang berukuran hanya 3x2 meter persegi ini, dokter Boy ke dapat membuat ruang tamu ini nampak spesial. Tambahan elemen-elemen tersebut, membuat ruang tamu ini kian terlihat elegan namun tetap simpel. Jika tadi kita sudah melihat ruang tamu, kini kita coba lebih menelusuri interior bagian dalam. Ya, dari ruang tamu kita ke ruang makan. Pemirsa sengaja saya enggak membuat sekat. Dan ruang makan memang lebih tinggi daripada lantainya, daripada ruang tamu. Supaya kelihatannya lebih luas. Inilah ruang makan dengan kursi gaya Star Trek. Bentuknya seperti blimbing, warnanya masih tetap hitam, putih, dan ini adalah kitchen set-nya. Kitchen set-nya juga melengkung, sehingga orang harus membuat ini di sini, tinggal di sini. Dan di depannya adalah bar. Kalau cuma sekedar makan-makan, ngambil minuman bisa cukup dari bar kecil tersebut. Nah, di sini adalah ruang leha-lehanya saya pemirsa, kita masih di lantai satu. Di sini ada untuk melakukan relaksasi, dan di sini juga ada kamar mandinya. Biasanya saya sambil nonton TV, kita dipijik-pijik, kemudian kita sambil ketiduran bisa di ruang spa tersebut. Terima kasih telah menonton!